Kita ke berita selanjutnya, Sabdara Bawaslu menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan kampanye di media penyiaran bersama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Daerah Kalimantan Selatan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ingatkan, masa penayangan iklan kampanye peserta pemilu 2024 di media masa hanya boleh dilakukan 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye. Bawaslu ingatkan, masa penayangan iklan kampanye peserta pemilu 2024 di media masa hanya boleh dilakukan 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye sesuai aturan KPU RI yang menerbitkan PKPU No. 15 Tahun 2023. Sehingga media masa seperti cetak, elektronik, dan media daring dapat menerbitkan tayangan iklan kampanye pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, satu hari sebelum tahapan masa tenang kampanye. Hal ini ditegaskan usai Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Teken MOU Perjanjian Kerjasama tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Iklan kampanye kan diatur dengan ketat bahwa boleh dilaksanakan tanggal 21 hari sebelum masa tenang. Jadi kalau masa tenang tanggal 11, maka tarik mundur tanggal 10 itu, maka baru boleh di tanggal 20. 20 Januari 2024 baru boleh dilaksanakan iklan kampanye media masa cetak maupun elektronik. Yang sebagian juga dipasilitasi oleh KPU. Di sisi lain, Bawaslu, Kalimantan Selatan mengaku kerepotan melakukan pengawasan di media sosial saat tahapan masa tenang kampanye di tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Apalagi dalam indeks kerawanan pemilu terdata Kalimantan Selatan sebagai daerah rawan tertinggi di posisi 5, dengan muatan sarah, hoax, serta ujaran kebencian. Atmawi, Syamsul Alam, Kompas TV, Bajar Masin, Kalimantan Selatan.